Informasi pertama pemisah ratusan pengemudi Ojek Online Surabaya melakukan aksi unjuk rasa terkait pernyataan Prabowo Subianto yang menyingkung pendidikan driver Ojek Online. Mereka menuntut Prabowo untuk meminta maaf kepada seluruh Ojek Online. Ratusan pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam komunitas peduli Ojek Online melakukan orasi dan mementangkan sepanduk bertuliskan lebih baik mengojek daripada menghox. Sebelumnya ratusan Ojek Online ini telah melakukan orasi di depan gedung negara Geraha di Surabaya. Dalam orasinya Massa menuntut tiga tuntutan diantaranya Prabowo harus meminta maaf kepada Ojek Online baik secara langsung maupun melalui media Massa. Massa juga mengultimatum Prabowo untuk segera meminta maaf 1x24 jam. Harapan teman-teman adalah Pak Prabowo adalah untuk meminta maaf karena apa? Karena pekerjaan yang seperti ini aja sudah panas-panasan ya kan banyak yang kecelakaan. Kita harus apa namanya bekerja mulai pagi sampai malam hari untuk mencari nafkah, mengeserti pemberikan anak dan istri. Nafkah itu ya juga harus bisa dihargai. Ini juga pekerjaan halal pokoknya.